Halo guys, kembali lagi di Matech Audio. Di video kali ini kita akan bahas salah satu speaker terbaru dari EGLE, yakni EGLE Home. Speaker satu ini, kelihatan ya, ada display jam-nya di sini. Jadi kalian udah bisa nebak sendiri kalau speaker ini adalah tipe bedside speaker atau table speaker di meja kalian. Dan yes, portable, wireless, dengan berbagai macam fungsi seperti ada fungsi alarm dan FM radio. Mirip-mirip dengan Edifier M260 yang pernah saya review dulu, teman-teman. Hanya aja tentu dua speaker ini beda kelas power dan beda kelas harga ya. Nih, ukurannya aja udah beda. BTW tentu EGLE Home ini bisa kalian dapetin di berbagai macam online marketplace yang ada di Indonesia saat ini di harga official Rp359.000. Jadi dari harganya, kelihatan kalau speaker ini memang termasuk Bluetooth speaker budget. Dan tentu disclaimer dulu seperti biasa, kalau speaker ini nggak saya beli pakai duit saya sendiri ya. Speaker ini dikirim oleh EGLE sebagai unit review untuk saya review di video kali ini. Link pembelian speaker ini dan beberapa speaker lainnya sudah ada di deskripsi video. Buat bisa kalian cek sendiri update harga terbarunya waktu kalian nonton video ini. Unboxing-nya sih standar EGLE aja. Kita dapetin buku panduan, kartu garansi, kabel auxiliary, kabel charger USB-C, dan tentu unit speakernya sendiri. Secara desainnya dulu, speaker ini cukup ngingetin saya sama Lenyes S809 yang pernah saya review dulu. Tapi ini versi light-nya. Ya, nggak seperti speaker EGLE lainnya ya, yang kebanyakan didominasi sama warna hitam. Speaker ini menggunakan warna abu-abu, dengan desain yang menurut saya terlihat fresh, kalau dibandingin speaker-speaker EGLE lainnya yang pernah saya review selama ini. Untuk permukaan bodinya sendiri dilapisin oleh kain fabric, teman-teman. Di bagian atas ada pertombolan dari karet silikon, yang agak lebih tebal dibandingkan lapisan karet silikon yang ada di EGLE Active 2. Sementara di bagian bawahnya terbuat dari plastik, dengan dua kaki di kiri dan kanan untuk membantu memberi pijakan. Kain fabric-nya di sini menurut saya tipis-tipis aja, nggak setebel yang ada di EGLE Active 2 Pro katakanlah, atau EGLE Terra 3 Plus. Speaker-speaker yang lebih besar dan harganya lebih mahal juga. Ya, sesuai harga aja lah. Lalu, di dalam kain fabric-nya ini tersembunyi layar untuk nampilin jam maupun level volume, atau angka channel FM radio ketika kalian pakai fungsi FM radionya. EGLE di sini menyediakan tiga level kecerahan layar dan opsi untuk mematikan display dari jam ini kalau kalian memang tidak memerlukannya. Dengan cukup menekan tahan tombol mode M. Jadi di sini sekaligus kecerahannya bisa menyesuaikan kondisi penerangan di tempat kalian pakai speaker ini. Tapi tentu di sini belum ada adaptive brightness ya, seperti yang kita jumpain di Edifier M260. Oke, sementara berpindah ke bagian belakang, ada flap karet yang kalau dibuka akan menyingkap port USB-C untuk nge-charge. Dengan rekomendasi power 5V 1A. Lalu juga ada jack 3,5mm dan memory card slot untuk opsi play music via non-wireless. Lalu ada toggle untuk mematikan atau menyalakan power overall dari EGLE Home ini. Ya, kalau kalian off-kan di sini, display jam sekaligus power speakernya akan mati. Jadi kalau toggle-nya ini kalian off-in, nggak cuma fungsi display jam-nya, tapi fungsi speakernya juga mati di sini. Untuk jack 3,5mm-nya menurut saya berfungsi dengan normal, dan secara loudness-nya mirip-mirip dengan di mode wireless atau Bluetooth. Tapi tentu, untuk pengaturan volumenya, kalian harus atur baik di speakernya maupun di perangkat yang kalian konekkan. Karena keduanya bekerja secara independen. Lalu, ketika speaker lagi di-charge, bakal ada satu titik LED yang akan menyala merah di dekat port USB-C dan terlihat juga dari depan, di dalam fabric, tepat di atas display jam. Tapi untuk monitoring charging-nya, menurut saya mending dari bagian belakang aja kalian ngamatinnya. Karena kalau dari depan, LED-nya bakal terlihat samar-samar. Dan begitu kalian sudah berpindah dari sudut 30 derajat atau lebih dari depan speaker, LED-nya ini tidak akan terlihat lagi, teman-teman. Dan ketika kita cek bagian atas, ada 6 tombol yang bisa kita pencet-pencet. Overall, fungsinya cukup standar. Saya tampilin di layar ya, seperti biasa. Untuk pengaturan jam, kita tekan tahan tombol time, lalu naik turunin angka jam dengan tombol plus dan minus. Kalau udah, kita pencet play, dan giliran sekarang kita atur angka menit-nya. Tekan tombol plus dan minus lagi untuk pengaturannya, lalu tekan lagi tombol time untuk mengkonfirmasi settingan waktu yang sudah kita atur. Sementara, untuk atur alarm sampai pilihan nada dering, pertama-tama kita pencet tombol time 1 kali, dan atur jam-nya. Lalu kita pencet tombol play, atur menit, dan kita tekan tombol time lagi untuk konfirmasi. Berikutnya, kalau mau set alarm kedua, kalian bisa atur lagi, baik jam maupun menit-nya. Lalu pencet time lagi untuk ketiga kalinya, untuk set mau aktifin alarm 1 atau enggak. Pencet time lagi untuk keempat kalinya, untuk mengaktifkan atau non-aktifin alarm kedua. Seperti biasa ya, pindah-pindah pilihan on-off-nya, kalian pakai tombol plus minus. Lalu berikutnya, tekan tombol time untuk kelima kalinya, kalian bisa memilih suara alarm yang kalian inginkan. By default-nya sih, ada tiga jenis suara alarm yang disediakan oleh EGLE. Bisa pilih dari nomor satu sampai nomor tiga. Atau pilihan berikutnya, kalian bisa pakai suara ringtone dari memory card, ataupun pakai FM radio. Sejauh saya pakai, saya lebih suka pakai suara satu atau suara dua. Suara alarm yang ketiga, menurut saya agak terlalu pelan. Untuk dengerin radio, kalian cukup tekan tombol M, tombol mode di sini, sampai masuk ke mode FM radio. Lalu kalian bisa pencet tahan tombol play-pause-nya di sini. Dan otomatis speaker ini akan mencari atau menyaring ya, berbagai channel radio yang ada di sekitar kalian. Kalau di daerah saya, di Jakarta ini, ada sekitar 20 channel lebih, yang bisa tertangkap oleh speaker satu ini. Dan setelah sekitar 1 sampai 2 menit, speaker ini merangkum berbagai channel radio di sekitar kita, kita cukup tekan tahan aja, tombol plus atau minus, untuk berpindah-pindah antar channel radio, yang udah disaring di sini. Sementara untuk naik atau turunin volume seperti biasa, cukup pencet satu kali aja di tombol plus atau minus. Berikutnya, meskipun portable speaker, tapi saya belum nemuin keterangan IP rating di sini. Jadi tentu di sini, saya nggak berani untuk tes siram-siram air ke speaker ini. Saya nggak rekomenin juga, teman-teman. Apalagi ditenggelemin dalam air. Pick no. Untuk ketahanan baterainya, Eagle Home diklaim bisa kasih playtime music selama 15 jam non-stop di volume 50%. Tapi ketika saya tes sendiri, di volume 50% di HP saya, dan volume 100% di volume speakernya, setelah 20 jam memutar musik di volume 50%, baterai speaker ini masih tersisa separuh, teman-teman. Jadi saya rasa untuk ketahanan baterainya sendiri, sudah lebih dari claim-nya. Untuk bluetooth-nya sendiri, di sini Eagle lagi-lagi masih setia menggunakan bluetooth 5,0. Dengan jangkauan maksimum di tempat terbuka, ketika saya tes, bluetooth-nya bisa menjangkau hingga jarak 66 meter, sampai sinyal bluetooth-nya mulai terputus-putus. Tapi, untuk audio-video delay, sayangnya, saya kadang masih nyadar ada sedikit lip sync delay, ketika saya pakai buat nonton podcast di YouTube, di iPad saya. Tapi kalau di aplikasi movie streaming, seperti di Netflix atau Disney, sejauh ini menurut saya masih relatif aman, dan delay-nya nggak begitu berasa. Oke berikutnya, kita akan tes kemampuan call dari speaker satu ini, sebagai speakerphone. Kita cek, mic-nya bagus nggak yang ada di speaker ini. Yuk. Oke, cek 123, cek 123. Seperti biasa teman-teman, hanya sebagai perbandingan aja, ini adalah call quality, ketika saya call, menggunakan microphone yang ada di iPad saya. Nah, sekarang kita coba berpindah, ke bluetooth speaker Eagle. Oke, cek 123, cek 123. Saat ini teman-teman, saya sudah berpindah, menggunakan microphone yang ada di Eagle Home, bagai speakerphone saya. Saat ini saya berada di jarak sekitar 30 cm, di depan Eagle Home, di meja kerja saya. Ya, biar sesuai dengan pemakaiannya ya. Karena Eagle Home ini, memang diperuntukkan untuk speaker meja, katanya. Oke, cek 123, cek 123. bagaimana menurut kalian? Call quality dari microphone yang ada di Eagle Home ini. Sekarang kita kembali ke video review. Yuk. Oke, sekarang kita akan langsung lanjut ke audio sample. Sebelum nanti kita akan bahas secara lebih detail, bagaimana audio dari speaker satu ini. Yuk. Terima kasih telah menonton! 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 2 plus batch pertama yang saya review dulu karena pada waktu itu kalau kalian ingat video review saya dua tahun lalu aktif 2 plus punya karakter audio yang menurut saya agak ke arah warm atau bahkan dark tapi speaker itu bahkan lebih saya criticize lagi lebih saya kritik dibandingkan Eagle home ini karena memang penggunaannya teman-teman lagi advertisement-nya Eagle active 2 plus itu lebih direkomendasikan menurut boxnya ya untuk outdoor listening gitu tapi karakternya ini enggak cocok untuk outdoor listening minim clarity sebelum akhirnya Eagle merilis versi varian barunya enggak aktif 2 plus upgraded beberapa bulan setelahnya nah sedangkan untuk Eagle home ini memang dari awal Eagle sudah mengadvertise speaker ini mengiklankan speaker ini sebagai speaker indoor untuk dipakai di meja atau di samping tempat tidur kalian untuk karakter ini menurut saya Eagle home ini cocok secara audionya jadi gitu dulu aja teman-teman review kali ini overall Eagle home untuk harga 359.000 rupiah kalau kalian cari speaker yang cukup lengkap konektivitasnya ya masih ada micro SD card gitu ya ini bakal membantu buat kalian yang berada di remote area yang jarang terjangkau oleh sinyal internet sehingga akibatnya nggak bisa akses platform seperti Spotify dengan mudah dan buat kalian yang suka dengan audio sangat warm sangat inofensif yang dilengkapi juga dengan fitur display jam dan alarm serta FM radio ini speaker yang bisa saya rekomenin di harganya tapi kalau kalian cari bluetooth speaker untuk peruntukan outdoor kalian mentingin clarity saya tentu nggak akan rekomenin speaker ini karena memang bukan peruntukannya so that's all teman-teman video reviewnya semoga bisa bantu jadi referensi buat kalian yang lagi mempertimbangkan bluetooth speaker satu ini see you di video berikutnya bye guys and then you can see you guys you 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 you